Saudara Kepala Staff Angkatan Darat yang baru, Jenderal Maruli Simajunta memastikan TNI Angkatan Darat akan menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilu 2024. Maruli menyatakan matra TNI yang dipimpinnya itu sudah punya program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tantangan ke depan. Sejumlah jabatan penting pernah diemban Maruli, mulai dari Komandan Grup A Pas Pampres pada tahun 2014 hingga 2016, Komandan Pas Pampres 2018 hingga 2020, Pangdam Sembilan Udayana 2020 hingga 2022, dan yang terakhir sebagai Pangkostrat sejak tahun 2022 lalu. Mudah-mudahan kami nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya, kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan jaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin, saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral.